dia menimbun artanya disini menimbun artanya disini lalu saksi kuncinya itu ya beliau ini akim adikasan ini lalu setelah bikin lubang katanya disini terus dimasukinlah harta-harta itu kesini kedalam lubang sini lalu siakinya pun dirantai Oh setelah Halo teman-teman jumpa lagi dengan video saya tentunya dan di kesempatan kali ini saya akan eksplorasi ini di salah satu bekas tambang batu yang sekarang sudah tidak aktif lagi dimana disini konon ada kisah di penambangan ini ada batu yang tidak bisa dipindahkan oleh alat berat sekalipun teman-teman nah disini juga selain kisah tersebut ada kisah seorang bapak-bapak yang dikubur hidup-hidup teman-teman kenapa dikubur hidup-hidup jadi ceritanya disini itu ada seorang Tuan Tanah seorang yang kaya raya memendam atau menguburkan harta bendanya mulai dari emas berlian dan perak di sekitar sini nah si bapak yang dikubur hidup-hidup tersebut adalah salah satu kunci yang mengetahui dimana letak ataupun keberadaan harta tersebut ya sehingga Tuan Pamer merasa ketakutan takutnya lokasi harta karun tersebut diketahui atau disebarluaskan oleh bapak tersebut sehingga Tuan Pamer memutuskan untuk menguburkan secara hidup-hidup si bapak tersebut ya nah disini juga nanti kita akan bertemu salah satu narasumber yang mengetahui kejadian tersebut ya dan dari sek dari dulu sampai sekarang ini lokasi ini sering jadi buruan teman-teman buruan oleh para pencari harta-harta karun harta-harta gaib ya dan kebetulan narasumber yang akan kita temui ini juga pernah semacam menggali ya harta karun tersebut dan mendapatkan bongkahan sekitar 12 bongkahan emas tersebut ya apakah itu emas beneran atau cuma emas apa ya kuningan saja yang nanti kita akan coba ini aja teman-teman kita ngobrol aja langsung ya dan kebetulan ini seperti ini piu dari alam perbukitan dan untuk lokasi ini berada di kampung Tegal Pakun di desa Mekarsari kecamatan Wado Kabupaten Sumedang nah jadi galian ini berhenti entah karena gangguan gaib bekonya tidak berjalan atau karena apa ya saya kurang tahu teman-teman namun ada kejadian juga jadi ketika alat berat mendekati mendekati semacam kuburan harta karun tersebut itu menedak mati teman-teman dan juga disini konon ada makam atau kuburan yang dikubur hidup-hidup tersebut ya itu ceritanya teman-teman jadi disini semacam ada pagar gaib ya pagar gaib dimana ketika alat berat mendekati pagar gaib tersebut pasti dia akan mengalami hal-hal yang aneh mulai dari mesin mati ataupun bekonya rusak ya teman-teman kita masih berjalan cuaca sangat panas sekali ini teman-teman cerah sekali disini bahkan saya juga sangat kepanasan ini berada di area perbukitan mohon maaf jadi agak ngos-ngosan ini soalnya tadi dari bawah teman-teman ini menanjak ke atas ya dan ini ceritanya disini sudah masuk ke area kuburan atau makam yang dikubur hidup-hidup tersebut ya nanti kita akan gali informasi siapa sih yang dikubur hidup-hidup itu apakah dia seorang toko masyarakat atau orang yang disegani disini sehingga dia sangat mengetahui harta benda dari tuan pamer tersebut ya kita melanjut saja dan ini katanya teman-teman yang tidak digarap ini adalah area pembatas yang ada pagar gaibnya sehingga ini tidak bisa digarap ya sampai ke sana dan kebetulan untuk lokasi letak dimana bekas dari orang yang dikubur hidup-hidup itu ada di depan di depan kita sebelum ada pohon besar itu yang nanti kita akan coba kesana ya Bismillahirrahmanirrahim angin sangat kencang sekali ini sebelumnya di area pegunungan ini jadi mohon maaf kalau ada suara gemuruh dari angin tersebut ya nah kebetulan ini siangnya Assalamualaikum Aak insyaallah monten Aak mau minta waktunya untuk ngobrol Aak iya iya boleh ya boleh ya boleh oke kita ngobrolnya dimana Aak ayo mau di dalam Aak ya di tempat yang terdua Aak biar siangnya nggak kepanasan ya oke ini kita masuk semacam ke semak-semak teman-teman Bismillahirrahmanirrahim waduh disini sangat adam sekali Aak Adam iya enak oke Assalamualaikum ya ahli kubur ini semacam ada satu buah makam Aak iya oh ini makam pokok oke siapa disini masyarakat ini katanya oke iya oke sebelum ngobrol ya iya ini boleh perkenalan dulu dengan Aak siapa ini saya Anurdin dengan Anurdin saya dipanggil Mang Udin oke saya ngambilnya Mang Udin gitu iya Mang Udin aja lah oke oke gini Kang Udin ini kan di depan kita semua ya ada satu makam ini ini ada satu atau ada berapa Kang disini ini ada satu ada satu ini dua ya iya ini nah ini makam siapa Kang ini katanya sejarah tempoh dulu iya ini ada seorang tokoh yang membuka wilayah sini area sini yaitu bernama Aki Madkasan Aki Madkasan Aki Madkasan Aki Madkasan oh iya 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 dulu dia disini kenapa dikuburkan disini iya kenapa kok dia maksudnya dikuburnya disini atas bukit ini paling puncak lagi ya iya dan dia hanya hanya ada satu-satunya ini kenapa ini Kang ini konon katanya seperti ini ceritanya iya gimana mungkin itu cerita memang cerita itu masuk ke dalam mimpi saya iya ketika saya suka datang-datang jaroh ke tempat-tempat gunung seperti ini iya lalu saya berpuasa segala macam itu iya saya didatangilah seseorang dalam mimpi iya nunjukin disini saya dibawa kesini katanya ini adalah rumah Aki katanya oh iya lalu dalam mimpi itu saya berbincang-bincang bahwa yang disini itu rumahnya katanya namanya Aki Madkasan jadi dalam mimpi itu sang almarhum ini iya yang dimakamkan disini itu mendatangi Akang mendatangi malah nyuruh gini tolong pagar dari dari situ iya ke sini tolong dipagar dirawat oh gitu iya nyuruhnya sih seperti itu tapi waktu itu saya kan masih umurnya juga masih belum ngerti apa-apa jadi belum dewasa banget ya Kang iya masih naik gunung juga kayak gini juga ikut-ikutan sama orang kok enggak kepada yang lain malah saya datang iya 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 nah Kang cerita Aki Madkasan ini tadi kan dikubur menyendiri disini mendatangi Akang itu kisahnya gimana itu Kang ya kisahnya katanya seperti ini tapi walau alam itu ya walau alam tapi seperti ini petunjuknya ke saya jadi waktu itu dia itu didatangi oleh gusul gerombolan orang-orang asing katanya orang-orang asing iya lalu dia ini dipercaya dipercaya di ya dipercaya dikasihani apapun yang sepertinya lah kalau bisa dikatakan zaman sekarang ini mau apa mau apa juga dikasih dikasihnya karena udah jadi kepercayaan iya dipercaya lalu orang asing tersebut iya orang asing tersebut lalu pada suatu hari orang asing tersebut itu di ujung-ujung keperangan katanya iya dia menimbun hartanya disini lalu lalu saksi kuncinya itu beliau ini akimah akimah adikasan ini lalu setelah bikin lubang katanya disini iya terus dimasukin lah harta-harta itu kesini ke dalam lubang sini lalu si akinya pun dirantai oh setelah ya setelah itu dikubur gitu iya setelah sebelum dikubur oh sebelum jadi harap anda itu sebelum sebelum dipendam itu iya sebelum dipendam lalu si akinya pun dirantai dimasukin ke dalam iya ditembak ketau apa iya dikuburlah sama berarti dikubur bareng sama harta berenda tersebut ya seperti itulah singkatnya seperti itu gambaran-gambaran dalam mimpi saya waktu itu ya saya ya seperti itu memang seperti itu maka Aki malah barangkali saja takutnya orang-orang itu ya si Aki itu kan kuncinya kalau seandainya biarin hidup perkiraan saya seperti itu mungkin seperti itu jadi Aki madkasan ini saksi kunci saksi kunci dipendamnya dipendamnya harta benda peninggalan orang asing tersebut iya iya jadi mungkin karena jadi di barang apa dikubur bareng-bareng sama harta berat sebagai saksi kunci biar hilang ya hilang biar nggak ada orang tahu bahwa di sini adalah dipendam harta benda seperti itulah kiranya seperti itu gitu iya nah Kang ini kan eh makan Aki madkasan ini sering nggak didatangi oleh orang-orang itu sampai sekarang sering kalau sekarang udah jarang iya tapi waktu 2012 sampai 2017-an sering kesini bahkan bikin tenda di sini di sini iya mengunap sampai ada yang tiga hari tiga malam ada yang tujuh hari tujuh malam bahkan ini bekas galiani oh iya ini bekas galiani ini ada bekas galiani teman-teman tuh ini bekas galiani apa ini ya katanya kalau mau narik kartanya harus digali dulu ada yang separuh badan ada yang sesiku wilayahnya ya di daerah sini berarti ada berapa galiani yang udah digali bekasnya itu kalau di sini tadinya sih banyak tapi saya lihat-lihat bang cuma ada ini doang barangkali di sebelah situ barangkali oke kita lihat ke sebelah sini teman-teman wah banyak Aak itu Aak itu galian cuman yang masih dalam yang ini Aak ini 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 dalam teman-teman ini hampir ada 2 meter Aak 2 meteran ada 2 meteran ada iya 2 meteran cuman udah pada tertimbun dong iya cuman pinggirnya batu-batu semua ya batu-batu semua ini gimana ceritanya ini bisa sampai menggali gini ini katanya kan kebetulan saya ikut juga waktu pengalian ini iya saya disuruh baca Al-Quran di sini baca Yasin tolong bantu katanya baca Yasin sambil dia Doro narik katanya seperti itu narik ketahulah narik apa itu yang jelas digali ini enggak dalam sih tadinya tadinya enggak dalam enggak enggak terlalu dalam gini oh iya nah dari sinilah ada yang didapat apa itu Aak ada yang berbentuk ke logam logam persegi 4 persis seperti emas batangan gitu Aak ada yang berbentuk pensil juga pensil tapi ya semacam emas gitu tapi berbentuknya pensil juga tapi semuanya emas Aak tapi katanya semuanya emas emas kata dia itu tapi waktu itu bahkan saya dikasih satu iya saya kasih satu Abah orang tua saya dikasih gak tahu berapa dikasihnya iya saya cek itu kalau di gergaji besi iya itu emas katanya emas tapi kalau di semuanya itu bukan kuningan katanya kuningan sari tapi udah pernah dibawa ke toko emas udah udah dibawa bahkan terakhir itu kalau yang punya saya dibawa sama orang bawah katanya ada yang butuh orang dari tasik iya nanti kalau jadi katanya mau datang lagi ke rumah tapi beberapa kali saya nanyain lupa nyimpan katanya dia oh sampai sekarang gak ditemukan gak ditemukan aduh apa mungkin penggelapan itu kalau saya itu ah gak apa-apa silahkan aja kalau saya itu kalau saya juga dapatnya dikasih orang iya betul gak apa-apa walaupun benar itu emas ya silahkan walaupun bukan ya gak apa-apa silahkan itu sampai berapa biji yang didapat itu seluruhnya seluruhnya kalau gak salah itu apa 12 apa 9 saya lupa lagi itu yang berapa jenis itu yang satu jenis satu jenis yang satu jenis yang segi 4 12 dapatnya iya terus yang saya itu pengpen kalau gak salah tiga dapatnya itu dapatnya ya segini nih segini oh segitu segini ya tingginya juga segini iya itu ketika didapat itu sudah bersih atau masih penuh dengan tanah itu waktu itu segali-gali disini saya makan melihatin sambil ngaji doang disitu iya melihatin bersih lalu itu ada yang ditutupin sama lawan putih iya tutupin disini lalu semuanya naik lagi setelah itu ya ada rohlah disitu baca yasin segala macem setelah setengah jam lah kurang lebih setengah jam dicari lah maka udah gitu dibuka itu udah ada ya sudah ada itu emas batangan itu ya sama tiga bulpen itu iya kalau tiga pulpen itu kan lain lagi oh lain lagi lain lagi bukan bukan disini bukan kalau lain lagi gak tahu di sebelah situ apa silah mana ya pokoknya sekitar sini ya ini juga bekas galian teman-teman jedanya antara yang menemuin disini sama yang disini itu kurang lebih satu mingguan oh jeda dulu jeda dulu iya orang-orang yang bukan orang yang sama buka beda lagi orangnya beda lagi orangnya oh gitu beda lagi orangnya hmm nah setiap itu saya selalu diajak karena saya mungkin teman-teman gimana ya yang mengetahui apa ya enggak enggak bukan suka penasaran oh gitu kalau ada kamu mau apa-apa saya suka penasaran kadang datangnya juga suatu rumah saya gak tahu gak tahu seperti apalah ya kebetulan kan paling dekat itu rumah ayah iya mungkin seperti itu mungkin ya selalu diajak tolonglah baca quran iya 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 kalau saya gak tahu sih tujuannya seperti apa yang jelas diajak saya mau ya semakin kesini makin kesini waktu saya waktu itu ya lalu saya bermimpi lah nah itu kisah mula saya bermimpi ketemu seseorang yang mengaku tinggal disini yang bernama Hakim Adkasan ya setelah saya lama ikut kesini ikut ke gunung situ ke gunung sini barulah saya bermimpi seperti itu bahkan yang disini itu ada yang menungguinya ini berbentuknya rumah rumah besar waktu itu waktu itu waktu saya bermimpi itu rumah besar disini jadi rumahnya Hakim Adkasan itu ya ayah iya malah nyuruh saya tolong dipagar dari mulai situ kesit persis yang digali sama beko itu iya beko ya sampai situ iya ketika sampai situ mati sampai situ mati kan beko nah iya itu kejadiannya gimana Hak bisa beko sampai situ mati atau rusak itu gimana ceritanya apakah disini ada batas gaib atau gimana Hak iya mungkin mungkin seperti yang dituduhkan sama si kakek ini menunggu disini iya dalam mimpi saya akan suruh pagar dari situ kesini jangan diganggu kalau bisa ini bersihin semua bus pagar katanya lalu kalau datang mau datang kesini siapapun yang mau datang kesini katanya iya Aki pengennya Cobek Genjer sama Pais Impun oh kesukaannya iya kirim saja katanya Aki Pais Genjer sama Cobek Genjer sama Pais Impun katanya yang mau kesini makanya yang jarok sini dari mana-dari mana ya saya sering kasih tahu yang nurutin juga iya iya tapi lalu saya tanya ke toko-toko dulu sekarang mungkin sudah gak ada lah iya udah almarhum gitu lah siapa yang ada disini saya telusuri semakin dalam karena penasaran sama mimpi saya sendiri iya iya memang ini adalah makam hakimadkasan yang dibunuh oleh tulang pamer itu berarti dibunuh hidup-hidup bukan dibunuh tapi dikubur hidup-hidup ya ayah iya gak tahu ditembak gak tahu gimana yang jelas belum mati udah di jadi bareng sama harta benda tersebut ya ayah iya bareng sama jadi kemungkinan ya ayah secara ini ya pasti di sekitar makam ini juga masih banyak harta benda ya peninggalan dari Tuan Pamer itu ya ayah iya kemungkinan bahkan ada seorang dari iya aku punya dari Banjar Patroman dulu iya datang ke rumah tapi gak naik kesini oh enggak enggak langsung aja gitu cuman datang ke rumah katanya ini ada benda dari Banjar Patroman terus kamu tebus tebus berapa 900 perak katanya lalu saya tebus lah 900 perak iya itu si si benda tersebut iya kenapa saya jadi didatangi orang seperti ini di sini di sini akan dapat harta karun di sini akan dapat enggak bakalan didapat oleh orang luar yang akan mendapatkan harta di sini adalah orang-orang sini orang-orang sininya iya jadi percuma aja ya jauh-jauh dari sana iya dari luar daerah ini datang-datang karena tidak akan berhasil gitu ya tidak akan berhasil soalnya orang Banjar Patroman juga tadinya tujuannya katanya mau kesini cuman sebelum kesini dia itu mungkin tirakat dirimannya lalu berkata yang disini itu enggak bakal dapat sama orang-orang itu sama orang sini gak tau hartanya mungkin itu batu hartanya iya mungkin apa gak tau lah gitu yang jelas kata orang situ seperti itu gitu jadi harta benda di sini yang peninggalan dari Tuan Pamer ini hanya bisa didapatkan oleh warga sini warga setempat untuk orang luar kayaknya sih gak akan berhasil ya iya kayaknya seperti itu karena disini buka sekaliannya juga itu pernah didapatkan berapa batang gak 12 ya 12 kalau gak salah terus yang kayak yang panjangnya itu 3 tapi semuanya itu itu katanya kuningan sari bukan emas betul ya iya bukan emas lalu saya ya belum bercerita tentang mimpi setelah saya dikasih itu katanya itu kalau mau jadi katanya kalau mau jadi emas tak gimana kalau mau jadi emas katanya mandiin oleh air sorga pati katanya air apa itu ak bisa dijelaskan saya gak tahu yang jelas saya bertanya sama sesepuh air sorga pati itu katanya tetesan air wudhu yang terakhir jangan dibuang katanya tetes dikumpulin katanya lalu dimandiin ada yang bilang kayak gitu iya juga ada juga yang bilang dari sumur 7 sumur 7 iya gak tahu dimana sumur 7 iya gitu iya jadi itu syarat agar si emas yang didapat dari sini itu biar menjadi emas murni gitu untuk disempurnakan katanya untuk disempurnakan untuk disempurnakan ya seperti itu tapi gak tahu sih orang lain gak tahu udah tahu cerita ini gak tahu belum yang jelas itu ketika saya megang yang satu itu yang satu itu dibawa kesana dibawa kesini bahkan semakin sini bahkan semakin kecil yang punya saya itu oh mengecil semakin sini semakin kecil semakin ini semakin detail semakin kecil lalu yang terakhirnya di bawah orang bawah katanya ada yang mau beli dari kasih sampai sekarang gak ada berarti yang dirumah ada gak yang hasil dari sini gak ada semua sudah semua sudah di luar oh gitu mungkin terlalu percaya sama orang jadi main kasih kasih aja ya katanya mau dijual kesana ternyata sampai sekarang gak tahu gimana urusannya ya gak tahu ya oke tapi gak apa-apalah iya mungkin bukan rezekinya ya ya oh gitu yang saya tahu itu cuma kuningan sari katanya gitu lah tapi banyak yang cari juga oke terima kasih banget ya sudah panjang lebar nih ngobrolnya tentang orang yang dikubur hidup-hidup bersama harta bendanya ya harta Tuhan Tamar kalau hartanya ya cuman si Bapak ini namanya Akimadkasan ya itu dikubur bersama harta benda tersebut sehingga di sini menurut Udin ini masih tersimpan harta karun harta peninggalan dari Tuhan Tamar gitu ya ayah yang sampai sekarang masih diburu mungkin ya ayah masih diburu karena sekarang juga ini untuk galianya teman-teman masih kayaknya belum lama ya ayah belum lama ini dan sebenarnya kesini juga masih banyak teman-teman cuman sudah sebagian tertutup sama ini ya ada daunan ayah jadi gak terlihat ini juga tuh sama ada bekasnya teman-teman galian kesana juga ada ini kata ini kebetulan Audin ini ketika ada aktivitas di sini pasti hadir ya ayah karena penasaran gitu ya lalu hadir lalu hadir selalu diajak itu ya ayah oke dan katanya ini adalah ada semacam batas gaib dimana kalau ada beko yang menambang di sana tadi itu teman-teman melewati atau sampai batas itu pasti beko nya rusak ya ayah ataupun mati sendiri gitu ya ayah oke teman-teman mungkin itu saja obrolan saya dengan Audin salah satu warga sini juga orang yang dipercaya mungkin ya ayah untuk mengurus ini ya ayah mengurus tempat ini katanya harus dijaga bahkan pengennya dipagar gitu ya ayah oke oke mungkin teman-teman kita langsung saja menuju ke sini ini ada helm saya di sini nih dan ini dari makam akikasannya yang semuanya ini dari batu semua teman-teman dan ini adalah sebagai makam dari petanda bahwa akikasan itu ada di sini ya dia pengen dijaga rumahnya pengen dirawat gitu teman-teman oke kan kita langsung turun aja lagi kan iya ya iya oke teman-teman itulah eksplorasi di perbukitan ini dipasti puncak banget dimana di sini ada harta karun yang tersimpan peninggalan dari Tuan Pamer nah jadi sepertilah obrolan saya bersama Kang Udin dia sudah bercerita panjang lebar tentang tempat ini dimana ada Aki Madkasan yang dikubur hidup-hidup bersama harta dari Tuan Pamer itu oke mungkin untuk videonya kita cedak kita mungkin jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh